Di awal film, kita akan melihat seorang ahli kungfu bernama Hahomo menyerahkan dirinya kepada polisi. Ia mengaku sudah menghabisi seseorang dalam sebuah pertarungan. Tiga tahun kemudian, di sebuah TKP kasus pembunuhan, seorang detektif wanita bernama Luk Yun Sum bersama ahli forensik memeriksa seorang korban tewas dalam insiden itu. Mereka menemukan hampir di semua bagian tubuhnya mengalami patah tulang. Namun anehnya, hal itu bukan disebabkan oleh sebuah senjata, melainkan disebabkan oleh pukulan keras yang diterimanya. Yang artinya, si korban dihabisi hanya dengan tangan kosong. Beralih ke sebuah penjara, kita kembali melihat Hahou yang sedang memijati seniornya. Di saat mereka berbincang, datanglah sekelompok gangster penjara yang langsung mengusir mereka dari tempat duduknya. Diperlakukan seperti itu, si senior langsung marah namun Hahou berhasil menenangkannya. Hahou pun langsung mengajaknya pindah tempat sambil membaca koran hari itu. Tak lama, televisi menyiarkan berita tentang insiden pembunuhan semalam, yang menyebutkan nama dari si korban dan detektif yang mengurus kasus itu. Melihat berita itu, Hahou seolah kenal dengan pelakunya dan langsung meminta sipir untuk mempertemukannya dengan si detektif. Namun, karena para sipir mengacuhkannya, Hahou pun langsung bertindak dengan caranya sendiri. Ia menghampiri para gangster yang tadi mengusirnya dan langsung menghajar mereka. Lalu setelah itu, pertarungan satu lawan 17 orang pun tak bisa dihindarkan. KAMPAN 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 dan akhirnya setelah menghajar para napi Hao pun akhirnya ditemui oleh si detektif di sana Hao menjelaskan bahwa korban dalam insiden itu merupakan ahli pukulan yang pernah bertarung dengannya meski tak kenal dengan si pelaku Hao mengaku bahwa ia tahu jalan pikirannya yang ingin mengalahkan semua ahli kungfu sebagai pembuktian bahwa dirinya adalah yang terhebat jika diurutkan, sepelaku yang tentunya seorang ahli kungfu akan mengincar yang terbaik dari semua disiplin ilmu dalam dunia kungfu yaitu ia akan mengincar ahli tinjuan, ahli tendangan, ahli kuncian, ahli senjata, ahli tenaga dalam dan terakhir seorang master kungfu yang menguasai kelima elemen itu setelah menjelaskan semuanya, Hao meminta si detektif untuk membebaskannya karena ia yakin dirinya bisa membantu si detektif untuk menyelesaikan kasus itu namun karena ucapan Hao tidak berdasarkan data, si detektif malah pergi meninggalkannya di saat itulah Hao menyebutkan beberapa nama ahli kungfu yang menurutnya akan menjadi korban selanjutnya beralih ke sebuah gedung kesenian, disana kita akan melihat seorang bernama Tam King Yu yang merupakan ahli tendangan berjuluk Raja Tendangan Utara ia yang berprofesi sebagai seorang seniman didatangi seorang misterius yang bernama Fung Yu Sao ternyata Fung Yu Sao adalah pelaku dari insiden pembunuhan tempoh hari tujuan kedatangannya tak lain untuk menantang Tam King Yu bertarung melawannya sampai mati meski memiliki kaki yang panjang sebelah, hal itu sama sekali tak mengurangi ambisi Pung untuk menjadi yang terhebat akhirnya pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindarkan selamat menikmati selamat menikmati tak cukup disitu saja setelah menghabisi ahli tendangan Fung kembali mendatangi seseorang yang merupakan ahli kuncian bernama Wong Chit seperti sebelumnya ia pun langsung menantangnya untuk bertarung sampai mati lalu setelah itu pertarungan pun tak bisa dihindarkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kematian Tam King Yu si detektif akhirnya percaya dengan ucapan Ia pun kembali mendatanginya dan mengajaknya bergabung dalam kasus itu dalam perjalanan si detektif bertanya soal korban selanjutnya dan sebuah cenderamata walet yang selalu ditancapkan pelaku di tubuh korbannya Ha Ho menjawab ia tak tahu soal cenderamata itu akan tetapi untuk korban selanjutnya kemungkinan besar adalah ahli kuncian yang bernama Wong Chit untuk itu mereka pun bergegas pergi ke daerah Mong Kok untuk menemuinya sesampainya disana mereka dibuat terkejut setelah menemukan tubuh Wong Chit yang sudah menjadi mayat Ha Ho yang juga melihat itu nampak cukup terpukul karena ternyata semua korban termasuk Wong Chit merupakan temannya sesama pegiat kung fu selesai memeriksa kondisi Wong Chit Ha Ho tak sengaja melihat Hung Yu Shao berada di atas gedung Ia pun segera mengejarnya lalu adegan kejar-kejaran pun tak bisa dihindarkan Setelah kejadian itu tanpa sepengetahuan polisi Ha Ho pergi ke Fusan untuk kembali ke perguruannya sekaligus menemui kekasihnya yang bernama Xin Ying disini terkuatlah fakta bahwa Ha Ho merupakan seorang master kung fu dari sebuah perguruan yang bernama enam kesatuan yang mempelajari semua elemen kung fu mulai dari pukulan hingga tenaga dalam artinya Ha Ho lah master kung fu terhebat yang secara urutan akan menjadi lawan terakhir bagi Fung Yu Shao di depan altar mendiang gurunya Ha Ho nampak menyesali perbuatannya yang sudah membuat banyak masalah hingga membuatnya di penjara ternyata sebelum masuk penjara Ha Ho juga merupakan seorang ambisius yang pernah menantang semua master kung fu dan berhasil mengalahkan mereka namun sayangnya pada akhirnya ia di penjara setelah tanpa sengaja menghabisi salah satu lawannya melihat itu Xin Ying langsung menenangkannya dan mengikatkan sebuah gelang di tangannya ia berharap gelang itu dapat membuat Ha Ho bisa menahan pukulannya sehingga tak ada korban lagi keesokan harinya mereka pergi menemui dua pensiunan ahli kung fu untuk menanyakan soal cendera mata walet disana mereka akhirnya tahu bahwa benda itu merupakan simbol pencapaian dari seorang ahli kung fu yang sudah mengalahkan musuhnya selain itu salah satu pensiunan juga mengaku bahwa ia pernah bertarung dengan seorang ahli kung fu yang menggunakan cendera mata itu yang tak lain adalah fung yusau yang meski memiliki kaki yang cacat ia mampu melatih dan menjadikan cacat itu sebagai senjatanya kemudian pensiunan itu pun memberitahu ha ho alamat tempat tinggal fung yang ternyata tinggal bersama istrinya setelah mendapatkan alamatnya ha ho dan para polisi langsung meluncur ke sana disana mereka tak menemukan fung melainkan hanya menemukan alat latihan yang kondisinya sudah rusak akibat kerasnya latihan yang dijalaninya pemilik dari apartemen itu pun membenarkan bahwa fung dan istrinya memang pernah tinggal di sana namun karena istrinya mengidap kanker fung memilih pergi membawanya entah kemana disini si pemilik juga menjelaskan bahwa fung hanya sibuk berlatih kung fu tanpa pernah berusaha mengobati istrinya selesai memeriksa tempat itu si detektif meminta sin ying untuk ikut membantunya dalam kasus itu meski ha ho menolak sin ying malah menerima tawaran itu dengan senang hati kemudian mereka semua pergi untuk menemui seorang ahli senjata yang bernama master chen yang menurut ha ho dan sin ying akan menjadi korban selanjutnya dari keganasan fung yusau disana mereka mendapati bahwa ternyata master chen sudah lama pensiun dari dunia kung fu sementara sekolahnya saat itu dipimpin oleh murid terbaiknya yang merupakan aktor laga terkenal yang bernama hung yip mengetahui itu ha ho pun sadar bahwa mereka sudah kecolongan karena ternyata yang diincar oleh pung yusau adalah muridnya di waktu yang bersamaan di sebuah tempat syuting pung yusau mendatangi hung dan langsung menantangnya untuk bertarung lalu setelah itu pertarungan pun tak bisa dihindarkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kematian sang aktor si detektif dipaksa atasannya untuk segera menangkap hung bagaimanapun caranya di tengah kebingungannya itu ia kembali dibuat terkejut setelah menerima telepon dari fung yang ingin berbicara dengan ha ho dalam pembicaraan itu fung menantang ha ho untuk bertarung melawannya jika ha ho menolak maka ia tak akan segan untuk menghabisi sinjing kekasihnya mendengar itu si detektif pun mulai curiga dan menganggap ha ho sudah mengenal fung sebelumnya namun karena ha ho tak mengakuinya si detektif pun memerintahkan bawahannya untuk memeriksa semua data ha ho selama dipenjara kembali pada kasus fung polisi pada akhirnya berhasil menemukan rumah neneknya yang diduga kuat menjadi tempat persembunyiannya disana polisi menemukan semua barang milik fung termasuk sebuah guci yang berisi abu jasa dari mendiang istrinya setelah dipastikan bahwa fung akan segera kembali si detektif pun menyuruh semua anggotanya untuk bersiap menunggu kedatangannya keesokan harinya menggunakan sebuah perahu fung akhirnya datang ke tempat itu namun dengan insting kuatnya fung menyadari bahwa ada yang sedang mengawasi pergerakannya untuk itu ia pun segera menyelinap pergi dari perahu yang membuat dirinya menghilang dari pantauan CCTV lalu setelah itu satu persatu polisi yang berjaga pun mulai ia habisi menyadari ada yang tidak beres si detektif langsung menyuruh anak buahnya untuk memeriksa keadaan bersamaan dengan itu ia mendapat rekaman CCTV yang menunjukkan ha hou pernah dibesuk oleh fung saat masih di penjara karena hal itu si detektif langsung menuduh ha hou sudah bekerjasama dengan fung agar dibebaskan dari penjara mendengar tuduhan itu ha hou sama sekali tak menjawab karena saat itu perhatiannya sedang terfokus pada xin ying yang terlihat mulai bergerak mendatangi fung dan akhirnya demi keselamatan xin ying ha hou pun terpaksa melawan para polisi selamat menikmati Beralih pada Xin Ying, dia akhirnya bertemu dengan Feng dan langsung menantangnya untuk bertarung. Akhirnya pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ia mengatakan bahwa tujuan Feng membesuknya tak lain adalah untuk menantangnya sekaligus mengancam keselamatan Xin Ying. Ternyata, Feng sangat terobsesi dengan Hao Hao yang sudah lebih dulu mengalahkan semua ahli Kung Fu dan menjadi yang terhebat. Ia memaksa Hao untuk bertarung dengannya dan mengancam akan menghabisi Xin Ying jika tak menerima tantangannya. Itulah alasannya sedari awal Hao berpura-pura tak mengenalinya agar si detektif mau membebaskannya. Karena jika tidak, ia sama sekali tak bisa melindungi Xin Ying yang meskipun saat itu sudah terluka. Sadar bahwa Hao akan mendatangi Feng, si detektif langsung kembali ke rumah nenek Feng untuk mencari tahu target selanjutnya. Akhirnya, ia pun menemukan satu nama yaitu Sao Henian yang merupakan ahli tenaga dalam yang saat itu bekerja sebagai supir kontainer. Si detektif pun langsung pergi namun tak lama ia dihubungi Sao Henian yang memberitahu bahwa Hao sudah menggantikannya mengemudi. Mendengar itu, si detektif pun sadar bahwa ia harus segera ke pelabuhan untuk menyusul Hao yang akan bertarung melawan Feng. Sementara itu, Feng sudah lebih dulu menghadang truk kontainer yang dikendarai Hao. Melihat Hao yang keluar dari mobil itu, Feng langsung menantangnya untuk bertarung. Lalu setelah itu, pertarungan terakhir pun tak bisa dihindarkan. Terima kasih telah menonton! 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 Ketika Feng sudah mengaku kalah dan siap untuk dihabisi, Hao kembali teringat pada gelangnya yang langsung menahan amarahnya. Melihat kesempatan itu, Feng langsung memanfaatkannya dan berhasil membuat Hao tak sadarkan diri setelah terseret sebuah mobil kontainer. Terima kasih telah menonton! Tiga bulan setelah itu, Hao sudah kembali ke penjara dan sangat dihormati oleh para napi di sana. Tak hanya itu, ia juga akan segera dibebaskan dan kembali diminta untuk menjadi instruktur bela diri ke polisian. Setelah bebas dari penjara, Hao akhirnya menikahi Xin Ying dan kembali mengurus perguruannya. Tahun demi tahun perguruan itu pun semakin maju, lalu setelah itu, film ini pun tamat.